Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita membahas menu terakhir dari aplikasi di DM atau Sabrina Processor berbasis Android nah kita lihat bahwa menu terakhir dari aplikasi di DM ini adalah tips dan monep dimana tips dan monitoring evaluasi dari sini lebih ke masalah hal apa saja yang harus dilakukan dan hal apa saja yang tidak boleh dilakukan seperti tidak boleh makan sesuatu sesuai dengan jenis penyakit yang dia dideritanya jadi terkadang DM ini akan muncul komplikasi terhadap jad gizi lain contohnya seperti disini adalah rendah diit rendah protein diit rendah lemak atau kolesterol asam urat, hipertensi bahkan ada yang manula juga dan disini yang terakhir adalah bagaimana seseorang diabetesi menjalankan diitnya saat berpuasa jadi disini adalah tips-tips yang berhubungan dengan komplikasi dari DM sendiri jadi kita lihat dulu seperti diit rendah kolesterol atau diit rendah lemak ini akan muncul adalah berhubungan dengan hasil laboratorium yang rekan-rekan input jadi misalnya seperti yang saya sebutkan disini adalah seperti kolesterol LDL, HDL apakah itu normal atau tidak jadi disini adalah maksud dari diit rendah lemak sampai terakhir adalah pengatur makanannya nah ini boleh dilihat disini sampai tips menurunkan kolesterolnya nah ini bisa dilihat seperti ini ini adalah tips dari diit lemak itu sendiri begitu juga dengan hipertensi atau diit rendah garam ini juga tergantung dari data sistole dan diastole yang rekan-rekan masukkan disini ada tingkat kenormalannya juga dan ini diitnya serta pengaturan makannya dan oke kita langsung lewat yang terakhirnya adalah diit dem pada bulan puasa nah diit dem pada bulan puasa ini akan biasanya mengatur atau hal-hal yang perlu dilakukan ketika seseorang tersebut seorang diabetes menjalankan ibadah puasa jadi seperti perpindahan antara makan pagi menjadi makan buka sedangkan makan sahurnya itu mengambil porsi makan pagi dan setelah itulah mengenai menu terakhir dari diit dem ini aplikasi diit dem berbasis android atau sabrina berbasis sabrina prosesor berbasis android apabila ada hal yang ditanyakan silahkan tulis deskripsi pada deskripsi bedawah atau saran dan pertanyaannya apabila ingin langsung bisa menghubungi nomor WA saya 081-3223-1945 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati